Upaya khusus sapi indukan wajib bunting di Kabupaten Tapin dilakukan dengan dua cara yaitu dengan peningkatan populasi melalui inseminasi buatan yaitu dengan peningkatan populasi melalui inseminasi buatan dan intensifikasi kawan alam Ditemui Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arpan mengatakan jika perkembangan terlak sapi di Kabupaten Tapin memang semakin baik maka akan dipilah dalam pengololaannya yaitu antara sapi limusin atau sapi lokal dan sapi bali Namun Bupati Tapin meminta ketika pengembangan sapi ini dipilah maka haruslah dibentuk operasi peternakan sapi di masing-masing wilayah untuk mencukupi kebutuhan sapi Yang jelas sesuai dengan program pemerintah dulu bahwa kita daerah diwajibkan untuk mengembangkan sapi betina area tidak selalu limusin atau sapi lokal atau mungkin isinya sapi bali Yang penting kita coba dulu Nah, kainnya kalau sudah berkembang bisa kita budidayakan dengan baik boleh jadi ada pemilahan ini ada di musim dan pakai kandang paling unik diperlihara tidak keluar dari tempatnya disediakan pakannya dan boleh jadi di kedepan tapi dengan catatan mungkin harus ada kooperasi Kalau tidak dibentuk operasi mungkin ada kesulitan Kesulitan terutama itu tadi pasar itu harus menjamin lah Kita kan sekarang belum dikembangkan saja sapi sudah berapa ekor sudah cukup banyak Apalagi dikembangkan berarti tanggung jawab tanpa pemerintah itu untuk ini pasarnya Aku nanti mungkin tertulis bisa ke menteri hubungannya Aku menyampai keluhan masyarakat bahwa pasarnya sulit siap tapi mengembangkan sapi Tapi dengan tanggung jawab isinya pemerintah pusat pasarnya kayak apa Itu yang lebih penting Jadi kalau ternak ini kita cukup sulit karena artinya kayak sapi limusin Kalau sudah besar ada sampai 30 juta Nah sekarang isinya kalau dipotong satu hari mungkin untuk tapin satu ikan belum habis Berarti pasarnya harus keluar Makanya tadi kan sambil ngobrol di dalam besok itu harus ada pasar Pasar ternak kita siapkan udah nanti disini kan isinya supaya kan disini tidak keluar lagi menjualnya Tapi dengan ketentuan pihak-pihak pertanian dengan isinya jajarannya harus memikirkan mempelajari pasarnya kayak apa Supaya jangan gagal lah kita Aku kalau gagal sepanan ya Puan pertanikan kasihan pertanian sambil menupok kemana menjualnya Semakin lawas kan biaya operasinya sebagai tinggi Kalau pegemukan itu kan isinya kalau mau upah mencari rumput kita rugi Karena dalam satu ikan itu paling isinya satu juta sampai satu setengah Kalau itu kan kita kembangkan kalau kita upahkan gak ada buuntung Harus mencari rumput seorang makanya tuh pakannya tuh harus kita siapkan Sementara itu terkait pakan ternak yang masih sulit didapat Menurut Haji Muhammad Arifin Arpan pengelolaan pakan ternak di Tapin masih tidak modern Karena hal tersebutlah yang menjadi sulit didapatkan Maka diharapkan agar para petani dan istansi terkait Untuk mempelajari dan memikirkan solusi permasalahan tersebut Dan Bupati Tapin pun juga mempersiapkan pasar khusus ternak di Tapin Arif Tapin TV melaporkan